Intro Hai, di video ini kita masih membahas mengenai cacing. Tenang, ini cacing terakhir. Sebelumnya kita udah bahas cacing pipi atau peleti helminthes dan anelida si cacing gelang. Nah, sekarang kita akan lanjut ke cacing yang ketiga yaitu nematelmintes. Film nematelmintes itu berasal dari bahasa latin. Dari dua kata yaitu nematos yang berarti benang dan helminthes yang berarti cacing. Nah, nematelmintes berarti cacing benang. Ini merupakan struktur tubuh nematelmintes. Cacing ini sudah memiliki mulut dan anus. Bentuk mulutnya yang seperti ini berfungsi untuk mengambil sari-sari makanan yang terdapat di usus halus. Alat reproduksi cacing ini sudah terpisah. Artinya, jantan dan betina beda tubuh atau bukan hermaprodit. Untuk membedakannya, ukuran cacing betina lebih besar dibandingkan cacing jantan. Dan ujung ekor cacing betina lurus sedangkan ujung ekor cacing jantan melengkung. Cacing Ascaris Lumbricoides Cacing Ascaris Lumbricoides atau cacing perut Jika sudah dewasa, cacing ini akan hidup dan berkembang biak di dalam rongga usus. Kalau di dalam usus kita ada cacing ini, inilah yang sering disebut dengan cacingan. Cacingan deh loh! Kerennya si cacing betina mampu bertahan hidup selama 1-2 tahun dan dapat memproduksi 25 miliar telur selama hidupnya. Dengan menyumbangkan 100.000-200.000 butir telur per hari. Wow banget! Nah, pertanyaannya bagaimana si cacing ini dapat bertahan hidup di dalam pencernaan kita? Kok bisa tidak dicerna di lambung atau di usus halus? Nah, jadi si cacing dewasa dilindungi oleh pembungkus keras yang kaya akan kolagen dan lipid serta menghasilkan enzim protease yang berfungsi untuk melindungi cacing agar tidak tercerna di dalam sistem pencernaan kita. Cacing ini juga memiliki sel-sel otot yang besar dan memanjang sehingga mampu mempertahankan posisinya di dalam usus yang kecil. Nah, jika otot ini lumpuh oleh obat cacing, maka cacing akan mudah keluar melalui anus karena adanya gerakan peristaltik di dalam usus kita. Siklus hidup Ascaris Lumbricoides Nah, kira-kira gimana sih klus hidupnya si Ascaris Lumbricoides ini? Misal, si cecep lagi cacingan. Terus, di dalam usus halus si cecep terdapat dua cacing Ascaris Lumbricoides yang sudah dewasa sedang jatuh cinta. Terus, mereka kawin. Kemudian, hasil perkawinan tersebut menyebabkan si cacing betina bertelur. Nah, si telur cacing betina akan ikut terbuang bersama fesah si cecep. Sialnya, pada waktu si cecep ke belakang BAB, toilet dipakai semua. Mana kakaknya si cecep pula yang mandi? Luluran pula? Aduh, lama. Karena si cecep sudah tidak tahan lagi, kemudian akhirnya dia pergi ke belakang rumah. Tengok kanan, tengok kiri. Ah, sepi. Mantap. Dengan terpaksa, dia BAB di sana. Telur si cacing betina akan keluar juga bersama feses. Telur cacing betina tadi sebenarnya belum dibuahi. Dia hanya terbungkus di dalam cangkang. Kemudian, telur itu akan mengalami pembuahan di dalam cangkang, lalu membelah diri, membelah, membelah, membelah. Jadilah larpa. Tapi, masih di dalam cangkang. Kemudian, karena aroma fesesnya si cecep bau, waduh, datanglah segerombolan lalat menghampiri feses tersebut. Menyebabkan telur si askaris menempel pada si lalat. Kemudian, ketika si feses sudah habis, lalat pergi lagi nyari makanan di mana tubuh si lalat ini sudah menempel telur cacing askaris. Kemudian, si lalat melihat ada makanan lagi. Dia hinggap lagi di makanan. Telur yang di bawah lalat tadi akan menempel pada makanan. Kemudian, datang si cicip untuk memakan makanan tersebut. Nah, telur yang dalam bentuk larva tadi akan masuk ke dalam mulut si cicip, lalu ke saluran pencernaan, hingga ke usus halus. Di usus halus, cangkangnya pecah menyebabkan larva keluar, kemudian dia akan melubangi usus halus. Kemudian, dia masuk ke pembuluh darah, dia akan mengikuti aliran pembuluh darah sampai ke paru-paru. Lebih tepatnya, di dalam alveolus. Di sana, dia akan mengalami perkembangan. Untuk melakukan perkembangan, jelas si larva cacing askaris ini butuh nutrisi. Nutrisi akan diambil dari alveolus. Di alveolus, banyak nutrisi dan oksigen. Karena di alveolus inilah terjadi pertukaran gas. Dan di sini, banyak pembuluh darah yang membawa nutrisi. Nah, setelah dia mengalami perkembangan, kemudian dia sudah agak dewasa, dia akan manjat menuju tenggorokan. Naik dia ke atas, lalu pindah ke kerongkongan. Atau saluran pencernaan. Ya kan? Yang ini tuh kan tenggorokan, saluran pernapasan. Terus yang sebelahnya lagi kan saluran pencernaan, kerongkongan. Nah, dia naik dari tenggorokan ini, sampai ke ujung, dia sampai di persimpangan, dia akan masuk atau pindah ke kerongkongan. Kemudian akan balik lagi ke lambung, hingga ke usus halus. Nah, di usus halus, dia akan mengalami maturasi, atau pendewasaan. Dan ketemu jodoh dong di usus halus. Ya kan? Kemudian kawin lagi, dan bertelur lagi, dan kembali ke siklus semula. Selama masa pendewasaan di usus halus, pasti si cacing ascaris ini, butuh makan, untuk pendewasaan tersebut. Nah, dia akan mengambil, sari-sari makanan yang ada di usus halus. Menyebabkan, si cicip dan si cecep, jadi kekurangan nutrisi. karena sudah diserap oleh si cacing ascaris ini tadi. Inilah yang menyebabkan, tubuh orang yang cacingan, akan terlihat kurus, pucat, padahal kuat makan. Dan perutnya itu, membesar. Jadi, apa yang perlu kita lakukan, agar kita tidak tertular oleh si cacing ascaris ini? Yang pertama, kita harus menjaga kebersihan, dari makanan dan minuman kita, bebas dari kontaminasi lalat, dan telur cacing. Kemudian, selalu mencuci tangan sebelum makan, dan usahakan makanan dan minuman kita, benar-benar dimasak, jangan dimakan mentah. Kemudian yang ketiga, jika perlu, upayakan untuk mengkonsumsi obat cacing, secara rup. Namun, kompantrin membas minat. Kompantrin obat cacing keluarga, dosis setiap... Oke, sampai di sini, pembahasan kita mengenai nematelmintes. Semoga kalian semua paham. Sampai jumpa di video berikutnya.